Hai, halo semuanya, ay-ay aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kalian besok kembali bekerja atau beraktifitas dengan semangat, tanpa lemah lesu, bestie. Oke, malam ini kita akan reading dengan tema yang dia rasakan dan pikirkan tentang dirimu saat ini. Siapapun dia. Sebelum reading, seperti biasa, yang gak mau ikut ritual candle, skip aja. Jadi, aku akan ngirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Sebenarnya ini latihan loh, tanpa kalian sadari. Ya, untuk kalian nanti kalau masuk ke tahap meditasi, kalian udah terbiasa dengan olah nafas, karena kita tiap hari olah nafas. Oke? Kita akan lakukan, tadi udah bilang belum sih? Di ritme 3-3-3-3 itu tarik nafas dalam 6-3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Ya? Ya? Oke, selesai. Aduh, sempit. Oke, malam ini aku akan ngirim kalian aromaterapi telepatinya yang protection ya. Supaya kalian terjaga besok dari emosi-emosi atau hal-hal negatif lainnya. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkas selalu. I love you all, I love you, sekebun. Belum apa-apa, udah jatuh. Aku disclaimer dikit. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Jangan memaksa-maksakan readingan ini biar pas buat kamu, padahal mungkin tidak. Ya, atau melakukan pendinayalan, padahal mungkin bukan menyinggung kamu, menyindir kamu, atau siapapun juga. Jadi, gitu. Harus bicak ya, ai. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang ingin pesan produk spiritualnya aku, kalian juga bisa klik link atau katalog yang ada di kolom deskripsi juga di bawah nomor readingan, terpisah ya. Karena yang megang admin, admin. Kita cek dulu energi antara kamu dan dia. Dan ingat, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Cuman aku nggak tahu situasinya apa. Pasangan kah? Pacaran kah? Cem-ceman kah? Cinta segi tiga kah? Cinta segi jajaran genjang kah? Ada-ada aja kalian ya. Jajaran genjang atau jajaran gendeng nih. Oke, udah dapat kartunya. Kita lanjut ke readingan. Bottom of the deck atau konektor antara kamu dengan dia, The Chariot. Ada sesuatu yang cepat sekali terjadi. Ya, mungkin saja cepat jadian, mungkin saja cepat bubar, mungkin saja cepat terlihat, terbongkar, apapun yang bergerak dengan cepat dalam hubungan kalian. Dan ini juga tentang transformasi besar-besaran yang terjadi dalam hubungan kalian. Nggak tahu transformasinya ke kamunya atau ke dianya. Oke, energi dia di sini ada King of Pentacles. Lagi fokus dengan pencapaian, target, value, keuangan. Ada kesuksesan atau kemapanan yang sedang ingin dia kejar dalam kehidupan dia. Ada tanggung jawab besar juga yang harus dia berikan. Entah ini kepada keluarga, atau hutang-piutang masa lalu. Atau apapun juga yang berkaitan dengan coin, dengan cuan. Kemudian ada Three of Pentacles, lagi banyak melakukan pertemuan. Ya, aku nggak tahu pertemuan apa ini. Biasanya sih pertemuan dengan relasi atau pertemuan gimana sih supaya tadi keinginan untuk jadi King of Pentaclesnya kuat. Ya, jadi kayak mungkin harus banyak bertemu orang supaya hasilnya lebih besar, pemasukannya lebih besar. Atau bertemu dengan orang-orang, bertanya mungkin ada cuan apa, gitu. Kemudian ada Seven of Cups, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan saat ini. Apapun pilihan dalam kehidupan mereka, tapi belum bisa menentukan pilihan tersebut. Lagi stuck dengan opsi, ya. Kemudian energi kalian ada The Tower. Rebuilding, restruktur, membangun kembali sesuatu yang mungkin saja ambiar kemarin. Mungkin saja berakhir, atau mungkin saja sudah nggak baik-baik saja. Kenapa kameranya ini? Gitu, ya. Tower juga ada shocking moment yang bisa jadi, mungkin baru saja terjadi, atau baru saja kebongkar juga bisa. Kemudian ada Two of Pentacles, ini juga energi juggling. Secara finansial stabil ya kalian, kalau aku lihat sesuai levelnya masing-masing. Tapi kalau secara perasaan, di sini ada indecision juga nih, juggling terhadap pilihan, pemikiran, atau apapun juga yang ingin kalian tentukan. Nggak jauh beda tentang juggling-nya. Kemudian ada Eight of Swords di sini. Beberapa di sini yang aku lihat, masih ada yang terbelenggu, terikat. Ya nggak tahu apakah ini ikatan kontrak, kalau tentang pekerjaan, mungkin ada yang mengikat kontrak baru. Atau mau habis kontraknya, atau ada tanda tangan, legalitas, atau apapun juga. Beberapa ada yang lelah banget dengan pekerjaan, mungkin lagi dikejar deadline, atau dikejar target-target lainnya. Tapi kalau tentang perasaan, mungkin beberapa masih ada yang terbelit, terlibat situasi kemelekatan. Terbelenggu dengan persona. Oke, kita lihat apa yang sudah terjadi, atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Wah, ada tanda apa ini? Manual lawyer aja, kita buka ya. Ada di stand, banyak yang LDR berjarak, atau memang jaraknya sudah jarak berpisah. Sudah nggak ketemu lagi. Oke, disini ada sorrow. Kemudian disini ada perspective. Kemudian ada bluff. Masker. Topeng. Kepal suan. Topeng lagi. Ada dua topeng, kalian dapat bonus jackpot hari ini. Ya, ada tentang finaliti. Ada farewell, ada leave behind, ada closure. Ya, ada yang sudah meninggalkan kalian. Udah meng-ghosting. Ya. Ada yang melepaskan topengnya. Terus-terusan berada di dalam kepalesuan. Lebih bagus ditinggalkan mungkin, atau melepaskan. Ya. Di stand, disini ada separation, space, blockage, ya. Tentang jarak. Bisa jadi jarak LDR sesungguhnya, atau jarak memang sudah berpisah. Atau memang ada yang lagi jedah. Minta space dulu deh. Kita sama-sama berpikir dengan journey. Atau bahkan ada yang badas atau barbar langsung. Dengan situasi... Nge-block. Entah ini social media, WA, atau apapun lah akses yang kalian gunakan. Ya. Kemudian ada breaking point, ada limit, ada final straw, ada overwhelm mit. Hubungannya memang lagi-lagi. Tentang memang ini harus diakhiri. Suka tidak suka, ada sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi hubungan kamu sama dia ini memang mungkin sudah ada limitnya. Ya. Entah ini limit memang yang sudah direncanakan, atau memang mengalir begitu saja. Kemudian ada sorrow, penderitaan, loss, grief, depression. Ya. Ada hubungan yang memang lagi-lagi menciptakan penderitaan. Kekesalan, depresi. Kumpul jadi satu ya. Kemudian ada perspektif. Ya. Ini ada sudut pandang yang berbeda antara kamu sama dia. Sehingga yang terjadi adalah better off. Lebih baik off dulu. Lebih bagus minta space dulu untuk membersihkan pemikiran-pemikiran. Supaya menyatu lagi. Supaya menemukan titik. Kalau memang masih berjodoh, ya balik lagi. Tapi kalau enggak, ya sudah. Berarti kita memang punya pemikiran masing-masing. Bluff, pretending, mask, exagration. Ini lagi-lagi ya. Penuh dengan kepura-puraan. Palsu. Apa yang terlihat? Belum tentu sebenarnya yang kamu lihat. Itu. Mari kita lihat dari tarotnya. Oke, disini ada Three of Cups. Belum apa-apa sudah Three of Cups. Cancer Scorpio Pisces High Priestess. Kemudian ada Egg of Swords. Ada dua Egg of Swords. Gemini Libra Aquarius. Kemudian ada Three of Pinnacles. Atau Three of Coins. Virgo Taurus Capricorn. Disitu juga ada Three of Pinnacles. Oke, kemudian disini ada The Emperor. Aries Leo Sagittarius. Eh, sorry. Emperor Aries aja. Nyalayar aja mulut si Mami. Kulihat hubungan kalian lumayan complicated. Disini lagi-lagi selalu ya. Hubungan penuh dengan pembelajaran. Beberapa ada yang hubungan adalah pasangan, suami, istri, tapi mungkin entah ini mediasi kah, sudah berceraikah, ketok palukah, atau ada proses-proses lain yang sedang kalian jalani saat ini. Beberapa juga aku lihat hubungannya masih lumayan mengambang, tanpa kejelasan hubungan ini digantung, atau hubungannya luntang-lantung. Ya, dia menghadirkan situasi third party, atau memang ini adalah hubungan third party antara kamu dan dia. Ada pihak-pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Entah ini pihak ketiganya dalam bentuk orang, wujud, atau pihak ketiganya adalah dalam bentuk situasi, atau insecure, atau keluarga, atau apapun juga. Kalian yang tahulah apapun third party-nya kalian. Ya. Ada hubungan yang dipaksakan, tapi kayak berkali-kali dipaksa, tapi nggak ketemu titik terangnya. Nggak tahu. Ya, mungkin ada yang on-off di sini. Pertama kali, oke, kita baikan lagi. Tapi bukan menjadikan suatu pembelajaran. Baikan lagi, tapi dalam bentuk hasrat, passion, napsu. Ya. Sehingga ketika emosi atau amarah berkecamuk lagi, perbedaan-perbedaan terjadi lagi, kalian tidak mengambil pembelajaran atau hikmah dari kejadian yang pertama. So, terulang lagi, dejavu lagi, off lagi, kejar-kejaran lagi. Itu yang terjadi dalam hubungan kalian. Bahkan, ada yang terus-terusan berada di circle yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi kayak udah kebiasaan, sudah mendarah daging. Alah, dia pergi juga ntar balik lagi kok. Bukannya mempelajari, setelah balik ini harusnya ada yang harus diselesaikan. Ada yang harus dibereskan dari kejadian kemarin. Ini belum tuntas loh, ini masih menggantung loh. Kok bisa-bisanya dia datang lagi, mungkin kamu nerima begitu aja lagi. Karena apa? Ada sayang, ada cinta, ada ketulusan. Padahal sebenarnya ada yang harus dibereskan dulu dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Makanya kenapa aku bilang disini menggantung? Karena tadi, sama aja dua-dua bucinnya. Aduh mekaniknya. Di beberapa juga ada yang silent treatment, aku lihat. Itu. Energi terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi kamu paksa untuk nyaman. Atau ada yang berada di zona nyaman, tapi kamu merasakan bahwa ini tidak nyaman hubungan ini. Mana satu kamunya? Ya. Kamu ngerasa memberikan kesetiaan, loyalitas. Oke. Dengan janji bahwa nanti ketemu hari apa, misalnya. Kita punya jadwal tertentu. Ketika sedang tidak berjadwal sama kamu, kamu dituntut sama dia untuk percaya bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang tidak-tidak di luar sana. Kamu dituntut untuk setia, kamu dituntut untuk jujur, kamu dituntut untuk ini, itu, dan lain-lainnya. Tapi nyatanya, diam-diam di belakang kamu, dia bermanis-manis ria. Ya. Ibarat, dia mencari sesuatu yang mungkin saja menurut dia itu lebih daripada kalian. Terjadi pertemuan-pertemuan, atau alias playing around. Playing around. Around. Ya. Seperti itu. Kalian berjaring sama seseorang yang the emperor tadi. Merasa dirinya punya kendali, merasa berkuasa, merasa punya power yang strong. Ya. Merasa pokoknya paling dia deh. Entah dia ini NPD kah, narsis kah, apapun sebutannya. Di zaman saiki. Ya. Keras kepala nomor satu. Kalau udah marah, argumennya nggak bisa dibantah. Itu. Dan beberapa yang dimanfaatkan juga. Ya. Bermanis-manis ria sama kamu hanya untuk supaya kamu jor-joran, memberikan apa yang menjadi keinginan dia. Itu. Sekilas kisah kalian. Oke, kita lihat lagi ya. Ada apa di masa lalu kalian. Ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Virgo Taurus Capricorn. Kemudian ada Knight of One. Aries Leo Sagittarius. Kamu capek kerja dia yang ini. Nikmatin. Kamunya luntang-lantung kerja. Dianya santai. Terima aja di rumah. Setor dong. Berikan dong semuanya. Ya. Ini sebagian kalau yang dimanfaatin secara finansial. Ya. Kemudian sini ada Page of Cup Cancer. Scorpio Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Venacles. Virgo Taurus Capricorn. Ada kartu pasangan nih. Eh, bukan ya. Ini bukan King. Sorry Ten. Ngawur aja sih Mami. Gara-gara aku lihat sosok satu. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia ya. Banyak sekali single mother di sini. Atau kalau bukan single mother wanita karir. Atau wanita yang punya penghasilan jauh lebih besar daripada si maskulin. Kemudian di sini ada Page of Short. Selalu terjadi pertengkaran. Aduh debat. Aduh mulut. itu adalah makanan sehari-hari. Cemilan. Dessertnya kalian. Ya. Karena di sini aku lihat hubungannya bertumpuk. Ya. Ada yang hubungannya kayak up and down. Atau kayak siangnya mungkin marah malamnya manis. Atau katakan siangnya sok terapi berantem malamnya seks terapi adem lagi. Gitu. Jadi naik turun gitu. Kalau lagi marah tuh gak keruan. Tapi kalau lagi sayang ya sudah lah. Kalian merasakan sendiri. itu ya. Soal yang aku lihat di sini ya. Apapun yang sudah kamu lakukan sama dia tidak ada harganya. Apapun yang kamu berikan sama dia tidak ada nilainya. Alias kalian berjeling sama seseorang yang gak tahu bersyukur atau bahkan gak tahu berterima kasih. Ya. Ini bahkan ada beberapa diantara kalian yang mungkin saja mensupport atau jadi support sistem bukan sekedar hanya untuk dia tapi bahkan untuk keluarganya. Apalagi jangan-jangan kalau dia yang sudah punya anak mungkin kamu bantu juga ke anaknya. Seperti itu. Ya. Tanpa pamrih tanpa hitung-hitung pokoknya gue sayang sama lu terserah deh satu RT satu kampung di belakang kalau bisa gue kasih-kasih. Itu hebat sekali kalian beberapa yang di posisi itu. Ya. Padahal kamu tahu capek lelah kamu ngerasa hubungan ini kayak kejar-kejaran kadang-kadang bahkan kamu ngerasa bahwa hubungan ini kayak bertepuk sebelah tangan. Itu dia. lagi-lagi pecafkap tuh orangnya suka tebar pesona kalaupun ada perasaan ada cinta sama kamu kecil sekali ya. Masih di posisi page dalam artian apa? Masih mempertimbangkan mungkin masih coba-coba mungkin masih PDKT mungkin atau ya memang hanya sebagai tempat singgah ya. Itu kamu hanya dianggap sebagai rumah kedua rumah tempat nyaman tempat damai tempat pelarian nah itu yang terlihat ya. Tambah lagi Queen of Pentacles nih berdiring sama seseorang yang lumayan materialistis ya. Maunya hidupnya tenang berkecukupan mewah atau sesuai kapasitas atau level atau skalanya masing-masing dia apa yang dia inginkan ya harus dia dapatkan gitu. kamu sudah capek-capek membina dia kamu sudah capek-capek membangun apapun ya dia dengan mudah membinasakan kamu atau membinasakan hubungan kalian. Banyak yang mengangkat mereka-mereka dari kalangan tertentu jadi kalangan yang lumayan bagus atau bahkan kamu memperbaiki taraf hidup dia. Tapi ketika dia sukses ketika dia berhasil ketika dia sudah menjadi kupu-kupu yang tadinya ulet bulu gatel gatel ujung-ujungnya apa? Saat dia sudah menemukan warnanya dia pergi meninggalkan kamu terbang mencari kesuksesannya sendiri mencari kemapanannya sendiri atau mencari ambisi-ambisinya di luar sana dah nanti nangis lagi di pojokan bottom of the deck energi kamu disini ada four of cup cewa kan kok four si five ya kecewa dengan apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia terlalu besar ekspektasinya disini ai-ai aku oke kita lihat ya perasaan sorry apa yang dia rasakan atau dia pikirkan tentang diri kamu saat ini terlepas sudah berapa lama separationnya kalian ingat ingat ya pesan aku jangan mau menjadi keset atau jangan mau menjadi tempat terakhir pilihan terakhir kamu bukan untuk dipilih tapi kamu yang milih keren gak kita lihat apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini nanti yang berikutnya pikirannya karena aku ngambil kenapa malam ini aku kasih tema karena aku ngambil kesimpulan dari 3 atau 4 malam ini ya readingan kita tuh ini orang lagi mikirin kamu habis-habisan aku gak tahu apa yang dia pikirin ada the star aquarius kalian udah banyak berubah jadi lebih baik ya kalau aku lihat sekarang disini yang dia pikirin tentang kamu kalau kamu udah benar-benar jadi seseorang yang mungkin saja sudah jauh lebih terang sudah jauh lebih sukses mapan atau sudah jauh lebih sukses lebih baik eh bukan lebih sukses tadi udah lebih baik daripada ketika kamu bersama dia itu yang menjadi apa ya yang dia rasakan saat ini Queen of One Aries Leo Sagittarius oke kemudian disini ada King of Sword Gemini Libra Aquarius kemudian disini ada Ace of Sword Gemini Libra Aquarius dan ada Justice Libra ya yang dia rasakan tentang kamu saat ini adalah lebih kepada tentang kesuksesan kamu kamu udah jadi orang yang berubah ya kamu udah jadi orang yang lebih menawan menjadi orang yang lebih menarik entah ini cuman perasaan dia ya atau memang dia sudah ngintipin kamu sudah ngelihat kamu bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kamu mungkin kemarin kamu masih suka posting yang galau-galau mungkin kemarin kamu masih suka nyindir-nyindir atau kamu mungkin apapun lah yang terlihat kayak lagi down banget atau lagi benar-benar broken heart tapi kali ini sepertinya kamu sudah gak di posisi itu ya jadi kalau kalian masih belum di posisi itu energi ini akan dia rasakan ketika kalian di posisi itu nanti makanya cepat perbaiki diri kalian biar dia mikir pusing dia lihat kamu sudah jauh lebih cakep lebih cantik lebih menarik ya seperti itu dan apa yang dia rasakan tentang kamu kalau kamu itu ya memang benar-benar masih marah sama dia ya kalau kamu itu memang membuat batasan kalau kamu itu memang benar-benar sudah tidak mau terkoneksi lagi sama kamu eh sama dia ya atau kamu itu memang udah benar-benar udah jadi sosok yang lebih kuat lebih strong lah sekarang itu yang ada di dalam pikiran mereka atau mereka merasakan hal tersebut kayak kamu sudah membuat satu jarak batasan atau bahkan jangan-jangan kamu yang sudah ngeblok dia abis-abisan ya kemudian yang dia rasakan tentang kamu kalau kamu memang kali ini benar-benar memproteksi diri kamu gak tanggung-tanggung ini tiga kartu proteksi semua nih ya kalau kamu benar-benar udah gak mau lagi sama dia udah tutup buku mi udah ampun-ampunan deh ya udah pasang pagar kamu udah gak mau lagi terjebak sama dia kamu memang benar-benar ingin memutuskan jebakan Batman jebakan-jebakan lainnya juga yang pernah dia hadirkan dalam diri kamu alias kamu pengen memutuskan mata rantai antara kamu dan dia itu yang sedang dia rasakan dan yang sedang dia rasakan kalau kamu itu sekarang sudah final decision atau justice kamu sudah menghukum dia atau kayak kamu sudah membuat keputusan akhir atau jangan-jangan mungkin dia juga berprasangka kalau kamu itu lebih sekarang itu lebih banyak kayak mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada dia ya katakanlah kenapa dia berpikir gitu mungkin hidupnya ada yang kena karma ada yang kena begini ada yang kena begitu ada yang benjol ada yang kejedot apalah misalnya seperti itu dan mungkin dia berpikir wah ini jangan-jangan gara-gara aku nyakitin perasaan dia aku jadi terbagong-bagong sekarang seperti itu ya jadi kalau aku lihat apa yang dia rasakan lebih kepada tentang cara kamu ingin melepaskan dia kayak ada koneksi yang dia rasakan ini orang kayaknya sudah gak penasaran lagi sama aku ini orang kayaknya sudah stop cari tahu tentang aku sudah stop berharap tentang aku makanya disini dia melihat ada perbaikan-perbaikan baik itu secara inner power kamu ya ini kan dua kartu ini tentang sesuatu yang ada di dalam diri kamu secara spiritual dan ini secara fisik secara penampilan secara yang mana orang bisa lihat semua ya yang dia lihat kamu benar-benar sudah sembuh sudah lebih waras waktu sama dia kurang waras jangan tersinggung waras dalam artian canda bukan waras yang gimana-gimana itu dan dia melihat kalau kamu sekarang sudah ngerti tentang perbedaan mana yang benar mana yang tidak mana yang baik mana yang tidak ada yang menyadarkan kamu kayaknya mudah-mudahan itu mami dan dia juga melihat kalau kamu sekarang mungkin kalau kemarin ada yang ngebohai sekarang sudah lebih langsing gak tahu langsing pakai diet atau langsing pakai nangis di pojokan atau kemarin mungkin ada yang apa ya suka diledekin atau dijat sama dia buluk sekarang udah glowing udah kinclong ya duitnya gak habis ke dia mending beli skincare ya kan contohnya kayak gitu jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu tuh dia merasa sekali bahwa itu memang tertuju untuk dia atau memang itu sudah kamu lakukan untuk melepaskan diri dia itu ya jadi yang dia rasakan tentang kamu adalah tentang perubahan yang terjadi dalam diri kamu itu apa pikirannya tentang kamu saat ini kita lihat yang dia pikirkan tentang kamu saat ini temperance sagittarius tuh ya kalau kamu udah posisinya stabil kamu sering meditasi sering ibadah sembayang sholat zikiran apapun kamu lebih banyak healing saat ini itu yang dia pikirkan kamu udah gak mau tahu lagi tentang dia ya apa yang dia pikirkan tentang kamu disini ada seven of coin ya kamu udah gak mau nunggu kalau kemarin mungkin kamu masih menunggu ya kalau kemarin mungkin kamu masih berharap-harap kali ini enggak kayak kamu sudah membakar semua kenangan tentang dia dan memilih untuk move on entah itu move on ketemu sama orang baru ataupun move on sama orang lama artinya lagi-lagi tentang memutus mata rantai atau membakar kisah kenangan atau apapun yang ada di belakang sana bersama diri dia itu yang menjadi pemikiran dia ya kalau mungkin kemarin kamu orangnya welas asih sama dia kali ini enggak tegas ayo mau berantem-berantem kita fight-fight kita ambiar-ambiar dah gitu ya yang penting lu minggat jauh-jauh sono itu ini apa tadi Virgo Taurus Capricorn kemudian ada Three of Cups ya Aries Leo eh sorry Cancer Scorpio Pisces kemudian disini ada Hangman ini ada sedikit pemikirannya tentang negative thinking sama kamu Nine of Coin Virgo Taurus Capricorn bottom of the tick energy mereka saat ini ada eight of one masih ingin terkoneksi sama kamu entah itu cuma tersekedar terkoneksi secara spiritual terkoneksi sebagai teman atau memang pengen balikan juga ada yang jelas pengen datang pengen komunikasi ini juga menggambarkan tentang adanya stalking nyintipin sosial media kamu apa yang sudah kamu lakukan belakangan ini itu yang ingin dia ketahui ya yang dia pikirkan sekarang kamu udah bahagia bahagia sama teman-teman kamu ngopi sana nongkrong sana sini ya berbahagia dengan diri kamu sendiri atau kamu bahkan sudah ketemu sama orang baru union bukan union new beginning sorry kamu udah ketemu sama orang baru udah lebih berbahagia itu yang jadi pemikiran dia apalagi kalau dia yang misalnya sulit atau gak tahu cara menghubungi kamu cara ngintip kamu udah ngambang deh pikiran dia ya yang dia pikirkan tentang kamu disini kalau kamu melakukan ini agak negatif ya yang mana kalau kamu melakukan semua ini yang sudah terlihat tadi itu adalah sengaja ada unsur sengaja supaya menggantung kayak kamu sengaja membuat tarik ulur layang-layang ya supaya dia penasaran sama kamu ada yang sensitif kerasa seperti itu padahal mungkin sebenarnya kamu sudah lebih bijak ini juga energi healing sudah lebih tenang berfokus pada diri sendiri ya proteksi diri mengamati sebelum melakukan sesuatu jadi bukan sesuatu hangman yang mengerikan ya tapi beberapa diantara mereka ada yang sensitif bahwa mereka merasa oh dia sengaja gini buat manas-manasin aku nih dia melakukan ini sengaja nih buat aku tersiksa nih itu negative thinking kan ya yang mereka pikirkan tentang kamu kamu udah lebih sukses udah lebih mapan udah lebih enak hidupnya udah lebih nyaman jauh dari dia tuh udah gak tersiksa lagi jauh dari dia tuh udah makan minuman kamu terurus dulu mungkin sama dia kamu kurus krempeng kering sekarang kamu udah jadi gemuk misalnya udah mau lagi ngurus diri kemarin sibuk aja ngurusin dia ngurus diri lupa itu ya bahkan beberapa diantara mereka juga berpikir kalau kamu yaudah kamu udah bersama pasangan kamu sekarang kalau yang sudah memiliki pasangan mungkin mereka berpikir kamu lebih memilih untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu berdamai dengan pasangan kamu tahu kalau yang belum ya mungkin dia sudah berpikir kalau kamu sudah bersama orang baru itu dia itu dia tentang apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang diri kamu gak panjang readingan malam ini karena aku lihat sangat simple sekali gak berat juga biasanya berat sampai lama ya so biarkanlah dia dengan pemikiran dia kalian tetap lanjutkan move on kalian ya kalau yang masih mau berharap munggo silahkan gak ada masalah kalian juga sedang berproses sampai pada satu titik nanti kalian bisa menentukan sendiri ya langkah apa yang ingin kalian lakukan but aku selalu kasih pesan dari 100 orang yang bisa dirubah ya atau yang bisa berubah karena memang adanya kesadaran itu paling bantar cuma 10% atau 20% sisanya akan sulit jadi jangan memaksakan untuk orang lain berubah atau untuk mantan kamu pasangan kamu berubah tapi paksalah diri kamu untuk berubah dengan versi kamu ya dengan perubahan-perubahan dengan keikhlasan dengan kesadaran dalam diri kamu justru itu akan mengundang magnet positif dalam diri kamu dan ingat kita gak bisa mengontrol pikiran orang lain sesuai kehendak kita tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak berpikiran A, B, C sampai Z ya oke ada Libra Capricorn Sagittarius Gemini Virgo Taurus Aries kita lihat inisial nama ada M ada X ada Z ada Y oh iya buat yang mesen minggu kemarin baru besok ya aku kirim Senin tadi sudah selesai di packing-packing karena banyak jadi aku pikir sekaligus ada C ada U jadi harap bersabar ada N ada L ada A B Q T ada V kemudian ada angka 10 1 2 8 2 9 30 18 17 15 25 31 14 pertama kebalik 4 oke kita lihat pesan buat kalian apa oke disini ada keadilan memang sulit untuk mendapatkan keadilan karena menyeimbangkan sesuatu itu sangat sulit jangan terpaku jangan terpaku pada satu titik karena membuatmu kurang adil adillah pada dirimu adillah pada waktu adillah pada apapun yang kamu lakukan kemudian ada berusaha yang kamu lakukan sekarang memang butuh perjuangan yang lebih berat tidak ada usaha yang tidak menghasilkan terkadang kamu sudah menyerah dengan usahamu yang menjadikan dirimu patah semangat yakinkan dirimu untuk selalu berjuang dan berusaha agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal satu lagi kesedihan kesedihan timbul dari sebuah rasa menangislah ketika terasa menyesakan karena menangis bisa mengurangi sedikit beban di dalam dirimu jika kamu merasa bebanmu lebih berat itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain lebih ikhlas kan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu semua adalah campur tangan Tuhan tetap berperasa tangka baik serahkan segalanya minta yang terbaik untuk kehidupanmu saatnya untuk bangkit kembali sudahi kesedihanmu itu dia ai-ai aku semua aku rasa readingannya cukup sampai disini tetap pijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam terima kasih sudah menonton bye ai-ai selamat menikmati